halo halo teman-teman kembali lagi bersama saya Teguh di channel gua official di video kali ini saya akan berbagi tips mengenai lighting ketika moto secara resepsi wedding seperti teman-teman teman-teman lihat di belakang saya itu pelaminannya ya sini saya hanya sendiri dan disini saya akan melihatkan dimana saya meletakkan lighting dengan pelaminan seperti ini ya teman-teman Oke kalau begitu saya lihatkan dulu pelaminannya Oke di sini saya memakai dua buah lighting mereknya jindai 250watt Oke sebentar saya lihatkan dulu ya seperti biasa saya meletakkan di sebelah kiri dan sebelah kanan pelaminan nah disini bisa teman-teman lihat saya memang saya menggunakan power hanya seperempat tidak full ya karena situasi di sana sangat terang dan panas nah itu dia belisasi 2250 saya menggunakan payung kiri-kanan nah ini yang satu lagi powernya sama ya kenapa saya tidak boncing karena kain-kain dari tenda itu berwarna ungu yang saya takutkan nanti hasil boncingnya bisa mengenai wajah pengantin ya Nah ini tampak dari situasi pelaminan dan acara resepsi hari itu nah seperti teman-teman lihat nah ini dia pelaminannya Oke teman-teman tadi saya melihatkan dimana saya meletakkan lightingnya secara nanti untuk hasil-hasil dan berapa isofragma dan setterpil saya yang pakai akan saya tampilkan ya berserta hasil-hasilnya nanti semoga pemoternya hari ini lancar dan semoga apa yang saya share kepada teman-teman bermanfaat kalau ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan bisa tulis di kolom komentar ya Oke mungkin hanya sampai disini dulu vlog foto wedding saya next di video selanjutnya saya akan membuat vlog kembali ketika saya moto wedding lagi ya Oke teman-teman semoga video ini bermanfaat jangan lupa klik like comment dan subscribe terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton